Intro Seperti kita lihat yang paling bawah disitu adalah area yang sudah kita reklamasi Yang umurnya paling tua Paling bawah ya? Paling bawah itu paling tua Kemudian sejalan dengan naik ke atas ini yang paling mudah Ini luas juga ya sebenarnya top Luasnya dari berapa sih? Jadi kita di tambang batu hijau ini kita mengelola sekitar 12.500 hektare 12.500 tapi tersebar kan ya? Betul 12.500 itu yang terganggu yang direklamasi kan yang terganggu Kalau tidak terganggu yang tidak direklamasi Jadi yang dari 12.500 itu yang terganggu hanya 2.800an Konteks terganggu itu apa? Pohon aslinya ditebangin, lahannya dirubah Kemudian dikembalikan lagi ya? Dikembalikan lagi gitu Nah dari 2.800 hektare yang kita ganggu itu 768 hektare itu sudah kita reklamasi Jadi kita tidak menunggu tambang ini tutup baru kemudian kita reklamasi Tapi sejalan proses penambangan dari area yang sudah kita tidak ganggu itu harus kita reklamasi Dan itu kita melakukan proses itu Mbak Bro itu bukan hanya menanam pohonnya Tapi kita juga melihat habitat aslinya itu juga masuk ke sana belum Jadi setelah tumbuhannya tumbuh dengan ukuran tertentu kita pasang trap kamera Untuk melihat disitu apakah habitat aslinya itu sudah kembali ke situ belum Seperti hayang hutan, kemudian ada gijang, ada ular, piton pasti lah ya, ada babi, hutan, kemudian ada burung elang Ya tadi saya lihat ada burung elang ya di situ ya Pak Ya ada burung elang, kalau sudah kembali disitu itu salah satu ukuran di mana reklamasi kita ini berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!